assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning karo nyonge di channel pengaih di video kali ini nyonge akan berbagi cara cara apa cara memasang ringnya ring atau cincin pada burung lopet yang sudah dewasa mungkin para kecomannya banyak yang belum tahu ya kok bisa lopet dewasa bisa dipasang ringnya bagaimana proses pemasangnya kita simak aja videonya oke yang pertama kita siapkan ringnya yang mau dipasangkan di lopetnya nah ini saya sudah siapkan minyak goreng buat membantu proses pemasangan biar lebih mudah ini fungsinya buat memperlicin agar ringnya itu gampang masuk ke kaki burung lopet Oke selanjutnya kita tangkap burung lopetnya ya yang mau dipasang kita mau masang di sebelah kiri ya Nah kita pegang itu kakinya jadi kaki lopet itu memiliki empat jari ya tiga jari menghadap ke depan dan satu jari menghadap ke belakang yang pertama-tama itu kita pegang jari yang menghadap ke depan ya itu ada tiga jari ya jadi jangan salah itu ada kaki yang menghadap ke depan dan ke belakang kita satukan ketiga jari yang menghadap ke depan lalu satu kan kita masukkan ya ketiga menjarinya tersebut Hai ke dalam cincin ya nih lumayan ripet sedikit tapi dicamin berhasil ya ingat tiga jari yang menghadap ke depan jadi ntar yang paling akhir itu baru yang menghadap ke belakang terakhir masuk ke cincin seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-se oke nah ini udah masuk ya ketiga jari yang menghadap ke depan lalu kita tarik ke belakang ya melewati jari yang menghadap ke belakang ini buat silokut enggak enggak sakit ya karena emang jari yang belakang itu emang fungsinya menghadap ke belakang nah ini udah berhasil guys Hai Nah setelah itu kita bersihkan ya atau dilap pakai tisu agar bekas minyak yang nempel di kaki burung atau di cincinnya menghilangnya atau bersih oke mudah kan Nah silahkan dicoba ya ini sebenarnya nggak butuh waktu lama yang paling kisaran satu menit kalau yang udah terbiasa jadi intinya itu itu yang penting ketika jari depan itu udah masuk duluan ya baru cari yang menghadap ke belakang Nah kita ulangi ya biar lebih paham ya untuk para pemirsa lihat caranya disimak baik-baik langkah-langkahnya kalau udah masuk tiga jari menghadap ke depan disatukan dan dimasukkan nah kalau sudah kayak gini lalu tarik ke belakang ya nah Hai tarik ke belakang set oke masukkan nah itu ya masih belumnya guys ini masih digigitin ya ya ini berlangsung kisaran Hai seminggu ya jadi ya kayak gini berusaha dilepas ya sama siloket tapi ya usahanya pasti akan sia-sia sehingga tuh nggak bakalan bisa dilepas guys karena itu dapaten Hai tuh masih rusak keras burungnya Hai kena merasa risih kali ya Hai nop ya mungkin sedih rada penyiksaan ya menurut saya sih cuma ya gimana lagi karena Hai berhubung saya pengen loketnya punya identitas ya biar kalau hilang atau Hai pengen gampang mengenali ya mengenali loket itu punya saya ya harus dipasang ring ring atau cincin ya nah masih terus berusaha loketnya buat ngelepas guys nah tingkah lakunya ini ya gitu seminggu ntar juga terbiasa Hai karena ini telah ngasih Hai cincin ya jadi waktu dulu itu belum kepikiran buat bikin cincin baru kepikiran setelah Hai produksinya udah mulai banyak dan udah diminati para bercinta burung loket ya jadi ya harus saya kasih biar punya ciri khas Hai atau identitas jadi untuk Hai mengenali bahwa itu tenakan saya ya bisa dilihat dari ringnya ya ringnya pertulisan polai nyongk channel pesuai nama channel YouTube saya hai 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 Terima kasih.